Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fanny. Di video kali ini Fanny mau kasih tips cara merawat pisau agar tetap tajam dan lebih awet. Penasaran kan caranya apa aja? Fanny kasih tau nih. Yang pertama langsung cuci pisau ketika setelah digunakan. Nah, kebanyakan orang ketika melihat tumpukan piring kotor akan cenderung meletakkan pisau ke West Tafel dan menunda untuk mencucinya. Namun hal tersebut sangat tidak disarankan karena pisau yang didiamkan terlalu lama dapat membuat sisi-sisinya tergores oleh perkakas lain dan bahkan bisa bengkok atau rusak. Selain itu, pisau juga dapat melukai pencuci piring yang tidak menyadari keberadaan pisau tersebut. Nah, sebaiknya setelah digunakan langsung cuci pisaunya, keringkan dan simpan di tempat pisau yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, cuci pisau menggunakan tangan. Nah, cara terbaik untuk mencuci pisau adalah dengan teknik manual yaitu mencucinya dengan tangan. Mencuci dengan mesin pencuci piring memang terkesan lebih praktis. Tapi, pisau yang dicuci dengan mesin pencuci piring akan lebih sering tergores-gores akibat gerakan mesin. Belum lagi, pisau akan menggores perkakas lain seperti mangkuk, gelas, piring, dan lain-lain. Yang ketiga, keringkan pisau. Nah, setelah itu jangan lupa untuk langsung mengeringkan pisau. Mengeringkannya dirak piring bersama sendok, garpu, spatula, atau perkakas lain hanya akan membuatnya tumpul. Dengan langsung mengeringkan pisau, kamu juga dapat mencegah tumbuhnya jamur pada permukaan pisau. Yang keempat, simpan pisau pada laci khusus. Nah, simpanlah pisau di tempat terpisah dari perkakas dapur lainnya. Menyimpan pisau bersama perkakas lain dapat membuat permukaannya mudah lecet karena tergores bahkan penyok. Kamu dapat menyediakan laci khusus untuk menyimpan pisau atau dapat menggunakan sarung pisau untuk melindunginya dari berbagai goresan. Yang kelima, selalu potong makanan di atas talenan. Untuk menjaga bentuk dan ketajaman pisau, selalu gunakan talenan untuk memotong makanan. Jangan menggunakan meja granit atau marmer di dapur yang terlalu keras untuk pisau. Bahan makanan juga akan lebih higienis jika dipotong di atas talenan dan pisau tidak cepat tumpul. Yang keenam, asah dan pertajam pisau secara rutin. Peralatan dapur yang hampir kita gunakan setiap hari ini perlu mendapat perawatan khusus juga. Maka dari itu, kamu perlu belajar untuk mempertajam pisau dengan alat pengasang modern seperti Bolder Super Knife Sharpener. Nah, Bolder Super Knife Sharpener ini dapat menjaga ujung pisau tetap lancip dan tidak merusak motif yang ada di pisau. Untuk perawatan rutin, kamu dapat menjaga bentuk ujung pisau tetap lancip setiap minggu dan mengecek ketajaman pisau 1 bulan sekali. Gimana? Ternyata mudah kan cara merawat pisaunya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bolder Official Channel. Saya Fanny pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!